Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan lanjut membahas mengenai on-chain. Lebih tepatnya mungkin apa yang terjadi setelah Bitcoin tiba-tiba pump kemarin dan mungkin kemarin rusak juga. Jadi, buat lo yang nggak tahu, dalam beberapa hari terakhir, Bitcoin sebenarnya cukup struggling. Dia bahkan mencapai angka 18 ribu something, which is really low. Dan tentunya itu membuat market sentimennya cukup bearish. Lalu tiba-tiba hanya dalam beberapa hari saja, angka naik dengan cukup signifikan. Tentunya, kita tahu ada berita fundamentalnya. Ini dipicu dengan speechnya Jerome Powell, di mana dia cenderung netral sedikit davish. Di mana dia menyatakan, dia akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak seperti zaman Volcker. Dan itu ternyata ditanggapi baik oleh markets. Plus juga untuk crude oil inventories Amrik juga cenderung sedikit rendah. Maka dari itu, berpengaruh juga sedikit terhadap USD yang lemah. Nah, tetapi kita akan coba inti pada hari ini. Apakah ada apa ya? Akumulasikah? Atau jangan-jangan leverage yang mungkin kena squeeze. Terutama short squeeze. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum kita lanjut pembahasan datanya, kita akan coba jelaskan dulu secara simple dan mungkin lebih cenderung, ya, simplified lah ya, mengenai apa itu on-chain analysis. Karena lagi-lagi, nggak semua orang bisa terus up to date dengan segmen kita, yaitu on-chain analysis mitoshi. Jadi, on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Dan dia ini adalah suatu, mungkin ilmu masuknya ya, ilmu yang menganalisa data dari blockchain. Maka dari itu, mereka disebut sebagai on-chain analysis. Nah, tetapi sebelum kita masuk, gue harus ingatkan satu hal dulu. Jangan sampai berpikir on-chain analysis ini adalah suatu ilmu bandar yang akan menggantikan TA. Jadi, setelah kita belajar ini, nggak perlu belajar TA. Salah, salah besar, ya. Justru ini membuktikan bahwa para bandar, ya, yang kesannya itu selalu benar, ya, mitos itu, ya, benar-benar mitos. Mitos bahwa bandar itu selalu benar dan selalu profit. Justru di sini ditunjukkan secara on-chainnya, para bandar seringkali dia akumulasi di tempat-tempat yang mungkin salah, dan mungkin jual di tempat yang salah juga, ya. Jadi, sekali lagi gue ingatkan, on-chain analysis ini bukanlah pengganti teknika analisis, tapi justru dipakai bersamaan dengan teknika analisis, ya. Nah, jadi, salah satu alasan kenapa blockchain ini kita analisa datanya adalah, karena ini tidak bisa diganggu-gugat atau immutable. Salah satu contoh yang paling terkenal dari immutability dari blockchain, ya, terutama BTC, adalah transaksi pertama yang terjadi di blockchain-nya Bitcoin, ya, atau Bitcoin Network. Di mana transaksi pertama itu terjadi antara Satoshi Nakamoto dengan Halvini. Jadi, pengiriman BTC pertama itu dari address-nya Satoshi ke Halvini. Nah, karena ini immutable, tidak bisa diubah-ubah lagi, maka selamanya transaksi pertama dari Bitcoin Network adalah dari Satoshi ke Halvini, ya. Dan yang unik dari ini adalah, karena sistem mereka decentralized, ya, jadi, sekali sudah terjadi, ya, selamanya akan terus seperti itu. Dan semua data ini kesannya dipegang oleh para miners dan node, ya, mungkin disebutnya apa ya, node operator. Nah, itu yang membuat kenapa salah satunya Bitcoin berharga. Jadi, kalau ada yang nanya, bang, apa sih yang bikin Bitcoin berharga, apa utilitasnya? Utilitasnya dia adalah sebagai, ya, bisa dibilang uangnya, uangnya dari dunia cryptocurrency. Sebagai currency-nya di, ya, cryptocurrency network. Di mana, Bitcoin ini adalah, bisa dibilang salah satu network yang nggak pernah berhenti dari awal dibuat, ya. Dan bisa dibilang hard fork-hard fork lain dari Bitcoin, ya, seperti Bitcoin Cash, Bitcoin, ya, bahkan sampai XEC, lalu Satoshi Vision, dan lain-lain. Akhirnya, ya, terbukti mereka terkena berbagai macam masalah. Ada yang kena 51% attack, apa, di yang Bitcoin Cash, e-cash juga kena, dan lain-lain. Ya, jadi, lagi-lagi, secara code, bisa dibilang nggak terlalu banyak perubahan ekstrim dari Bitcoin. Ya, jadi, dia bisa dibilang berjalan dari awal banget dibuat oleh Satoshi, sampai detik ini, tidak pernah stop, tidak pernah ada transaksi yang dibatalkan, tidak pernah ada censorship. Ya, jadi, bisa dibilang, ini adalah satu network yang benar-benar terpisah, ya, dari dunia traditional finance. Yang nggak ada bisa satu negara menghentikan transaksi BTC kapanpun juga. Ya, jadi, kalau lo mau tanya kenapa berharga, itu salah satu alasan terbesarnya. Walaupun ada banyak lagi yang lain, lah, seperti supply yang fix, dan juga sampai sekarang belum ada ketemu komputer yang cukup kuat untuk menjebol semua hash. Ya, yang kesannya inilah, algoritma mereka, ya. Oke, nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, sekarang kita akan langsung bahas ke Bitcoin Exchange NetFlow. Kenapa NetFlow? Gue udah cukup sering jelasin, karena gue lebih suka ini bisa langsung dilihat secara visualnya, mana yang lebih banyak terjadi. Orang sukanya bahas inflow dan outflow kepisah, ya, itu jadi menurut gue lama dan nggak efektif, ya. Karena NetFlow ini sebenarnya adalah selisih antara inflow dikurangi outflow. Jadi, kalau lo lihat sekali, langsung kelihatan mana yang lebih banyak terjadi pada hari itu, ya. Cara bacanya seperti apa? Nah, ambil contoh misalnya di sini. Biasanya hijau ini menunjukkan bullish, tetapi untuk NetFlow ini justru kebalikan, ya. Hijau ini menunjukkan value yang bertambah. Nah, kalau kita lihat di sini, high value mengindikasikan selling pressure. Jadi, saat hijau seperti ini, malah terjadi banyak inflow ke dalam exchanger. Artinya, orang-orang yang menghold jangka panjang, mungkin, atau menghold di cold wallet, mulai banyak mengirim ke exchange. Nah, kira-kira, kalau lo biasanya taruh di cold wallet, tiba-tiba lo mau kirim ke exchange, kemungkinan besar mau diapain? Kemungkinan besar akan dijual. Nah, maka dari itu, kalau banyak inflow, ini akan seringkali menjadi selling pressure, ya. Otomatis vice versa dengan outflow. Semakin banyak outflow, semakin banyak akumulasi yang terjadi di Bitcoin, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah data exchange, ya. Berarti, ini adalah data dari para retailers dan para bandar. Kalau kita lihat, saat Bitcoin sedang drop-dropnya di tanggal 6 September, mereka banyak outflow di sini, ya. Mereka outflow cukup besar, sebesar 8.346 BTC. Dan ini datanya all exchanges, ya, dengan berbagai macam, lah, di sini. Nah, jadi ini overall markets. Nah, dan uniknya apa, setelah ini, harga mulai naik pelan-pelan. Nah, tetapi, kalau kita lihat, pada tanggal 7 sampai tanggal 10 September, terjadi inflow yang cenderung tipis-tipis, ya. Mungkin yang rada besarnya itu pada tanggal 9 September, alias kemarin. Nah, jadi bisa kita lihat, para retailers dan bandar, mungkin akumulasi di waktu yang tepat, nih. Jadi, akumulasi waktu saat BTC drop di bawah dari Rp19.000. Nah, jadi, ini mungkin salah satu pertanda bahwa para bandar dan retailer sudah punya posisi di bawah sini. Ya, makanya mereka banyak outflow. Nah, untuk inflow beberapa di sini, ya, walaupun cukup besar, tapi, ya, bisa dibilang masih oke, lah, ya. Nah, selanjutnya adalah kita ambil data dari miners. Apakah miners lebih tepat atau tidak. Nah, lagi-lagi, kalau miners, ini sama purchase, cara ngitungnya, sama-sama netflow, tetapi perbedaannya adalah ini wallet-wallet yang memang berhubungan langsung dengan mining pool, ya. Seperti ada 1TH, NPO, Bitfury, dan kawan-kawannya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia overall sedikit kebalik, ya. Jadi, waktu tanggal 7 September, saat BTC masih di Rp19.200an, ini sebenarnya satu, ini ya, satu resisten, ya. Nah, mereka banyak yang malah inflow, ya. Jadi, kayaknya mereka melihat ini resisten, para miners, makanya mereka banyak menjual BTC mereka. Tetapi, harga cenderung lagi naik sedikit, besoknya pada tanggal 8, ya, dan tanggal 10, mereka malah banyak outflow lagi. Jadi, para miners ini bisa dibilang dalam beberapa hari terakhir, malah cenderung sedikit dormant, ya, nggak terlalu banyak melakukan transaksi. Paling yang terbesar di sini, ya, lagi-lagi, ini berhubungan dengan satu struktur, Rp19.200an. Buat lo yang nggak tahu, bisa cek di CWT kita, ya. Nah, tetapi, ternyata Rp19.200an ini ketembus dengan cukup signifikan. Nah, mungkin karena dari situ, mereka cenderung akumulasi lagi di sini, ya. Jadi, bisa dibilang yang mungkin lebih tepat pada kali ini adalah para retailers dan bandar, di mana mereka akumulasi tepat di tanggal 6 September di sini, ya. Jadi, overall, quite okay, ya. Para retailers dan bandar juga akumulasinya cukup bagus. Miners, ya, rada netral, lah, karena di sininya ada inflow cukup besar, ya. Nah, selain dari itu, kita akan coba lihat juga liquidations. Nah, tentunya liquidations ini nanti kita akan bahas saat kita sekalian juga bahas mengenai estimated leverage ratio, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita, yang tentunya akan bisa bikin low profit juga. Oke, dan sebelum lanjut, kita akan dengar dulu berita bahagia dari Bitcat, di mana kita bisa mendapatkan 5 bonus eksklusif hanya untuk Anda. Yang pertama, kita bisa trading spot tanpa fee, ya. Jadi, mulai dari tanggal 6 September sampai waktu yang ditentukan nanti di depan, ya. Kita bisa trade secara free untuk spot, ya. Dan yang kedua, ada juga kita bisa berkesempatan mendapatkan bonus sebesar 1 juta BGB, ya. Dengan trading volume yang lebih dari 500 USDT, kita akan mendapatkan price pool dengan hadiah utama sebesar 1 juta BGB. Dan hadiah akan didistribusikan secara proporsional dengan volume perdagangan setiap pengguna selama periode kampanye. Jadi, semakin besar volume-nya, semakin besar juga price pool yang kalian dapatkan dari 1 juta BGB ini, ya. Lalu, selanjutnya juga ada hold dan dapatkan airdrop proyek populer. Nah, di sini berlaku dari tanggal 6 sampai 11 September. Dan selanjutnya juga di sini akan ada, ini, beli kripto populer dengan diskon 50%. Nah, ini sudah kita pernah bahas sebelum-sebelumnya juga. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah beli ETH dengan diskon 50% di grup coin. Dan tentunya ada banyak lagi, seperti stable savings dan macam-macam. Ya, jadi buat kalian tertarik, bisa cek link refactor di bawah dan mulai treat di BITCAP. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Nah, jadi ini adalah suatu rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya apa? Bahasa simpelnya, ini adalah satu indikator apakah market ini sedang menggunakan leverage secara besar atau tidak. Semakin besar value-nya, ini menunjukkan para investor sedang mengambil resiko yang lebih besar lagi dalam mengambil leverage. Nah, jadi yang terjadi biasanya dua di sini. Antara short squeeze atau long squeeze. Nah, kalau contoh short squeeze itu kayaknya di daerah sini. Bukan, bukan di sini. Di daerah sini kayaknya. Bukan juga. Sebentar. Kayaknya di mana ya? Harusnya di sini nih. Nah, ini dia. Nah, contoh short squeeze adalah seperti ini. Harga meningkat dengan cukup tinggi dan cukup tajam. Di waktu bersamaan, estimated leverage ratio-nya juga turun dengan cukup tajam. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak posisi short yang ditaruh di sini nih. Ya, ditaruh di sini berharap market turun. Tetapi, pelan-pelan market naik, 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 naik. Dan buat lo yang pernah kena likuidasi, tentunya tahu bahwa ada liquidation price. Apabila posisi short lo udah terlalu rugi, at some point akan langsung kena liquid. Nah, ini terjadi banyak dan di waktu bersamaan. Jadi, saatnya naik, yang di sini kena likuid, 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 dan seterusnya. Jadi, efeknya seperti domino. Satu kena likuid, yang satunya kena lagi, kena lagi, kena lagi, dan seterusnya. Nah, makanya biasanya terjadi penyilangan. Nggak selalu terjadi penyilangan, tapi biasanya terjadi penyilangan kalau ekstrim. Nah, ini short squeeze. Kalau long squeeze, literally tinggal kebalikannya saja. Seperti di sini. Jadi, harga turun, estimated leverage ratio-nya pun juga turun. Nah, ini terjadi saat posisi long yang mungkin ditaruh di sini, mulai kena likuid. Satu kena likuid, yang kedua kena lagi, dan seterusnya. Lagi-lagi sama seperti short squeeze, tinggal perbedaannya yang kali ini yang kena squeeze adalah posisi long. Nah, jadi dua hal itu yang bisa seringkali terjadi dan kita bisa lihat di estimated leverage ratio. Nah, sekarang kita akan coba lihat dalam real time sekarang. Nah, kalau kita lihat, kita tuh sedang lagi meningkat dengan cukup ekstrim secara si leverage-nya ini. Bahkan bisa dibilang, belum ada satu koreksi yang cukup besar. Terbesar paling terakhir itu di daerah sini. Di kapan nih? Sekitar Juni. Juni 2022. Turun. Gua harap mulai turun lagi ke bawah sini, tetapi enggak. Malah lanjut lagi naik ke atas. Dan sekarang, kalau kita lihat, benar terjadi short squeeze. Seperti yang kalian bisa lihat, harga naik, estimated leverage ratio turun. Tetapi, setelah ini, naik lagi si leverage-nya. Jadi, otomatis yang terjadi adalah, walaupun benar banyak yang kena short squeeze di sini, tetapi leverage-nya masih cukup banyak di pasar. Jadi, seperti yang di cewek, eh, sorry, bukan di cewek ya, tapi seperti onchain-nya kemarin, gua masih nunggu estimated leverage ratio ini koreksi dengan lebih dalam. Kalau dia udah cukup, ya, misalnya balik sampai ke daerah sini, atau mungkin lebih dalam sampai daerah sini, itu mungkin sedikit lebih oke. Jadi, intinya harus ekstra hati-hati karena leverage masih tinggi. Nah, tetapi di waktu bersamaan, kalau kita lihat secara angkanya, ya, enggak kecil juga sih. Ya, masih ratusan juta US. Seperti yang kita bisa lihat di sini, data dari Coinglass menyatakan bahwa dalam satu jam terakhir saja, 2 juta US dollars terlikuidasi dari berbagai macam exchanger. 4 jam terakhir, 17 juta, 12 jam terakhir, 60 juta, dan untuk 24 jam terakhir, 289 juta US dollars. Dan kalau kita lihat, korban paling banyaknya otomatis sama, ya, masih di BTC. Tapi yang enggak kalah besar juga di Luna Classic dan di Luna. Ya, jadi lagi-lagi, 2 ini, ya, gue udah bilang, ekstra hati-hati. Karena lagi digoreng, kesannya. Ya, jadi, ya, lu jangan terlalu muluk-muluklah berharap ini akan, wow, ini akan sustainable. Menurut gue, kemungkinan pesan enggak akan sustainable. Dan kalau lu lihat, secara periode 24 jam berakhir, kita bisa lihat, 73% yang terlikuidasi dari total, ya, ini berbagai macam exchanger, OKEx, FTX, Binance, Bybit, dan lain-lain, itu 73%-nya adalah posisi short. Ya, jadi, masuknya, sesuai dengan di sini datanya, ya, benar-benar terjadi short squeeze untuk BTC, ya. Tapi, untuk estimated leverage ratio-nya belum terlalu turun. Jadi, kita tunggu nih, apakah akan ada short squeeze lanjutan, ya, atau jangan-jangan stuck lagi dan estimated leverage ratio-nya pelan-pelan naik lagi, ya. Jadi, jujurnya, dalam kondisi seperti ini, not looking good sebenarnya. Ada, ya, ya, lu lihat sendiri lah, bisa terjadi tiba-tiba squeeze-squeeze yang cukup ekstrim. Untuk bisa mulai, apa ya, mulai stabil lagi naik dengan sustainable, ini harus mulai turun, ya. Ini mulai turun, banyak yang terkena liquid, dan pelan-pelan bisa naiknya secara lebih organik, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk estimated leverage ratio, ya. Dan, lagi-lagi, hati-hati menggunakan leverage, lu lihat sendiri lah, ya. Dalam 24 jam terakhir, ya, 289 juta US dollar terliquidasi. Ya, mungkin lu salah satunya di sini. Jadi, pastikan menggunakan SL yang ketat, dan jangan terlalu besar margin-nya. Kalau leverage terlalu gede, ya, otomatis margin-nya jangan terlalu gede, ya. Dan selanjutnya, kita akan geser ke MVRV. Oke, dan selanjutnya, MVRV ratio. Nah, jadi MVRV ratio ini, kita bisa lihat, ya, adalah suatu, bukan indikator, ya, sebenarnya, ya. Satu ratio antara market cap dengan realize cap. Tetapi, pemakaiannya ini seperti RSI. Jadi, anggap aja kalau sudah sampai kena merah, atau di atas dari 3,7, adalah overbought. Kalau di bawah dari 1, ini oversold. Nah, seperti pembahasan kita kemarin, nih. Buat lu, yang kemarin dengerin onchain, waktu di sini, gue bilang, dia udah masuk lagi, nih, ke daerah oversold. Nah, jadi, harusnya secara onchain-nya, ini bagus untuk kita akumulasi. Dan buat lu yang akumulasi, apalagi sampai dapat angka Rp18.000, ya, pasti sekarang senyum-senyum sendiri, karena peningkatannya belasan persen. Ya, jadi, lagi-lagi, secara, apa namanya, data beberapa tahun terakhir, ini cukup bagus. Ya, seperti di 2020, dia berhasil menunjukkan bahwa ini benar-benar oversold. Buat lu yang akumulasi di sini, bahagia. Dan di waktu bersamaan, dia bahkan berhasil menunjukkan, menunjukkan overbought juga di sini, di Januari 2021, Februari, dan di Maret. Jadi, kesannya gini, kalau lu sudah akumulasi di sini, terus lu TP berkala 3 kali saat dia kena di atas 3,7, lu udah profitable banget, lah, ya. Nah, jadi, tinggal kita lihat, nih, apakah ini sekarang adalah sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya di tahun 2020? Apakah benar dengan lu akumulasi di sini, bisa menjadi sangat profitable? Historically, selama 2 tahun terakhir, yes. Ya, jadi, lagi-lagi, buat lu yang pengen akumulasi, sebenarnya masih oke, ya, dia masih dibawa dari satu. Tapi, sekali lagi, kalau lu pengen lebih detail, ya, secara TA, makanya gue bilang dari awal, gak bisa lu cuma berharap purely dari on-chain, ya. Lu lebih enak ikutin di CWT yang kita upload setiap hari, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk MVRV, ya. Dan, please, sekali lagi, gue ingatkan, walaupun secara MVRV-nya seperti ini, dan TA juga semakin membaik, please, jangan all-in. Ya, lebih baik lu averaging, ya, apalagi kalau secara spot, ya, lebih aman lu berpikir seperti menabung dibandingkan lu seperti, apa ya, wah, ini akan mengubah hidup gue dengan sekali gue jebret. Karena biasanya kalau lu sekali jebret, itu adalah uang panas, dan ujung-ujungnya malah lu harus cut loss, dan ujung-ujungnya lu malah gak dapat gain besarnya, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum menonton DCWT, atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan Daily Chart Your Favorite Cryptocurrencies. Dan buat lu yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada Tutorials with Toshi. Dan buat lu yang ingin men-support TCI, ya, lu bisa cek link referal kita di bawah dan tweet dengan link tersebut. Ya, lagi-lagi, bebas, ya, mau silahkan, tidak juga gak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.